Salam jurnalisme untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Universitas Andalas dan tepat di belakang saya sedang dilaksanakannya pendaftaran ulang untuk mahasiswa baru yang lulus melalui jelur SBMPTN 2018 sekaligus wawancara bidik misi untuk calon penerima beasiswa bidik misi 2018. Mahasiswa baru jelur SBMPTN melakukan pendaftaran ulang dan wawancara bidik misi di Auditorium Universitas Andalas. Pendaftaran tersebut dilakukan selama dua hari. Hari pertama untuk tujuh fakultas diantaranya yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Kedokteran Yigi. Sejak pukul 7 pagi mahasiswa sudah berkumpul di Auditorium. Bagi calon mahasiswa bidik misi, mereka langsung wawancara dengan wakil Dekan 3 dan non-bidik misi langsung mendaftarkan diri ke admin fakultas yang telah ditugaskan di Auditorium. Itu data-data yang harus dibawa, misalnya kayak fotokopi lapor yang sudah dilegalisir, terus SKH UB yang sudah dilegalisir, terus SKL atau surat keterangan hulus, dan juga surat kecehatan yang kemarin waktu itu di pes kesehatan. Bagi mahasiswa yang peserta BPJS yang berada di luar kota Padang, itu kita sarankan untuk memindahkan BPJS-nya ke kota Padang, terutama di Poliklinik Menikap Sendalas. Tujuan dilakukan yang menyurus BPJS di Padang adalah, jika terjadi sesuatu kepada mahasiswa, maka mahasiswa mudah untuk melakukan pengobatan sehingga tidak perlu untuk pulang kampung. Semoga pendaftaran ulang mahasiswa baru Jalur SBMPTN 2018, serta wawancara bidding misi berjalan dengan lancar. Fajir Suci Dasuk Mahayati dari Padang, Sumatera, Barat, melaporkan untuk Jinta Andalas.